Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah ke-196 Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Maksudnya Allah SWT mengikat semua ketaatan Dengan waktu-waktu tertentu Agar supaya adanya penundaan tidak mencegah Kamu dalam mengerjakannya Dan Allah memperluas waktu kepadamu Agar masih ada kesempatan untuk memilih bagimu Maksudnya begini Setiap ketaatan Seperti syarat fartu misalnya Itu Allah tentukan waktunya Lalu apa fungsinya Allah menentukan Waktu ibadah Itu supaya apa? Supaya rasa malas yang ada di dalam kita Supaya keinginan untuk menunda Atau meninggalkan ketaatan tersebut Tidak menghalangi kita Untuk tetap melaksanakan Ketaatan tersebut Misalnya Waktu sholat Misalnya Sholat subuh Misalnya Allah SWT menentukan Awal waktu sampai akhir waktu Kalau Allah SWT menentukan dengan mutlak Maka akan banyak sekali orang-orang yang Tidak meninggalkan sholat subuh Kenapa? Karena rasa malas Kenapa? Karena rasa Tidak ingin menjalankannya Misalnya Sholat subuh dikerjakan pada jam sekian Menit sekian Detik sekian Nah Maka orang-orang yang malas Aduh nanti Sudah kelewat Ya sudah Ini Allah tidak seperti itu Allah tentukan waktu sholat subuh Dari awal tengah sampai akhir Sehingga orang-orang yang malas Di awal waktu Dia bisa mengerjakan Di tengah waktu Di tengah waktu masih malas juga Dia bisa mengerjakan Di akhir waktu Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi alasan Bagi manusia Terkecuali Menjalankan Perintah Allah tersebut Yang berupa Sholat subuh Sholat subuh Sehingga apa? Sehingga nafsu Amarah kita Yang mengajak kita Untuk meninggalkan Perintah-perintah Allah itu Bisa kita lawan Bisa kita atasi Karena apa? Karena waktu Menjalankan ibadah Itu sudah Jelas Nah Selanjutnya Nah kemudian Waktu-waktu ibadah Ditentukan tersebut Dengan longgar Supaya apa? Supaya kita Tetap punya Waktu ikhtiar Punya kebebasan Untuk Untuk memilih Sholat subuh Misalnya seperti tadi Mau dikerjakan Di awal waktu Bagus Dan hampir semua Ulama sepakat Bahwa mengerjakan Ibadah di awal waktu Khususnya sholat Itu adalah Paling Utama Mau dikerjakan Di tengah waktu Bagus Silahkan Mau dikerjakan Di akhir waktu Juga gak jadi Masalah Ini apa? Sehingga kita tetap Punya Apa? Punya kebebasan Untuk memilih Kapan kita Mau mengerjakan Ibadah tersebut Karena apa? Karena waktunya Itu lu Luas Coba kalau waktunya Sempit Sedetik Dua detik Banyak orang Yang meninggalkan Gitu ya Jadi Nah ini Sehingga Mengenai Waktu Ibadah ini Saya sering Itu Kalau sedang Ngobrol Dengan Teman-teman Itu Mengumpamakan Ibarat Ikan Allah subhanahu wa ta'ala Misal ini Memberi kita Satu ekor Ikan mak Yang sudah matang Masak Enak sekali Ini ada Kepalanya Ada badannya Ada buntutnya Yang senang Kepalanya Makan Kepalanya Yang senang Bagian tengahnya Dagingnya Makan Bagian tengahnya Yang suka Bagian buntutnya Silahkan Makan Bagian buntutnya Semuanya Bagus Karena apa? Karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Khusus dalam Ibadah-ibadah Semata Memang Dianjurkan Di awal Waktu Tetapi Tidak Lantas Kemudian Itu Mengerjakan Di tengah Waktu Atau Di akhir Waktu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Terpuji Tidak Jadi Kenapa Kalau Anda Bertanya Allah subhanahu Wa ta'ala Menentukan Waktu-waktu Ibadah Supaya Apa? Supaya Kemalasan Kita Supaya Nafsu Kita Tidak Bisa Mencegah Kita Melaksanakan Ibadah Yang Dibintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Lalu Kenapa Waktu-waktu Ibadah Terkadang Terasa Longgar Solat Isa Misalnya Dia Dimulai Setelah Akhir Solat Maghrib Sampai Nanti Masuk Waktu Subuh Itu kan Longgar Banget Supaya Supaya Kita Punya Kebebasan Punya Keniamatan Untuk Memilih Waktu Ibadah Kapan Kita Mereka Solat Sehingga Hati Kita Menjadi Tenang Hati Kita Senang Beribadah Dan seterusnya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh